Manusia merupakan makhluk sosial yang dimanapun dan kapanpun membutuhkan manusia lainnya untuk bisa saling membantu, saling menolong, mendukung, dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia dan makhluk hidup sangatlah penting untuk menjaga silaturahmi. Selain membuat orang lain yang kamu kunjungi merasa senang, silaturahmi juga memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Di episode kali ini kita akan melihat kebersamaan keluarga dalam membangun silaturahmi. Mau tahu keseruan kali ini? Yuk ikuti perjalanan sijul santai, unik, dan luar biasa. Let's go! Seperti inilah semangat kekeluargaan di wilayah Rompong, Polopo, Sulawesi Selatan. Tepatnya di rumah Pasarut, Sahabat Esjul. Di mana para keluarga sanak dan family berdatangan guna meri-meriahkan acara pindah rumah. Ya memang sudah menjadi tradisi di sini ketika sanak family yang telah berkeluarga pindah rumah. Menyambut bahtrah rumah tangga yang baru. Nah, di sana yuk kita lihat kakak dan om ini lagi bikin apa ya? Wih, ikannya seger-seger banget ya om. Ih, tidak kesabaran ingin mengucipinya. Nah, kalau kakak yang tampan ini namanya kak Ancis, sob. Kak Ancis pintar ya bakar ikan. Hasilnya mantap. Layaknya ikan bakar yang ada di restoran terkenal. Kak Ancis, hati-hati asapnya. Nanti asapnya kena wajah kakak. Kalau keseringan-keseringan diasepin, nanti kakak tidak ganteng. Hehehe, cukup ikannya aja ya kak, dia sepin. Nah, kalau ini Tante Dewi sedang jenis remur sob kelapa. Sob kelapa inilah yang digunakan untuk membakar ikan, sob. Tidakannya ibu benda. Datang, sahabat Esjul. Bahkan adik-adik kecil imut ini pun juga datang ke sini. Sungguh betapa senangnya ya, sahabat Esjul. Jika melihat kakerapan seperti ini. Aku jadi lapar, sahabat Esjul. Yuk, kita intip di dapur. Let's go. Tante Dewi sedang jenis remur. Jika kita lakukan, kita harus cari tempat. Ibu ini lagi bikin apa ya? Penasaran? Hmm, ternyata Ibu ini lagi bikin lawak Tau kan lawak itu apa, sahabat es juh? Ini udah, guys Supaya, supaya Supaya, te Tepuk tangan 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 Makanan tradisional disini Makanan khas ini berbahan dasar Jantung pisang mentah Atau jantung pisang yang diseram dengan air ikan lawa Memiliki bentuk fisik seperti urap di Jawa Yaitu sayuran yang dicampur Dengan perut dan kelapa berbumbu Setelah bahan yang semua sudah tercampur Seperti adalan kacang Kelapa dan jeruk baru deh Kita santap Hmm gak nyos Enak Hmm Oh 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 selamat menikmati selamat menikmati